Jadi mudah-mudahan dalam hal ini tidak mengerus terkait aturan-aturan yang nantinya berdampak pabrik rokok yang ada di Kabupaten Gudud. Karena kalau sampai terdampak, ini tentunya menjadi permasalahan kita. Karena selama ini pabrik rokok hanya menampung lapangan kerjaan. Terima kasih telah menonton! Ini diikuti sendiri kan banyak perusahaan rokok, Pak. Sedangkan di pemerintah pusat kan ada RU kesehatan itu penyamaan tembako dengan narkotika. Mungkin pendapat dari Pak Pati sendiri, Pak? Ya, ini kan baru RU, jadi belum. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini tidak mengerus terkait aturan-aturan yang nantinya berdampak pabrik rokok yang ada di Kabupaten Gudud. Karena kalau sampai terdampak, ini tentunya menjadi permasalahan kita. Karena selama ini pabrik rokok banyak menampung lapangan kerja. Ya kan, banyak mayoritas juga buruh rokok di Kabupaten Gudud ini. Ketika ada aturan yang artinya mengguras dan berdampak dari pabrik itu sendiri, nanti pemerintah juga yang repot. Artinya pemerintah harus paling tidak memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ya mudah-mudahan apapun perubahannya RU ini dibuat, yang penting dampaknya tidak sedikit kan. Jadi khawatir ada lonjakan pengangguran ya Pak Adik Gudud ya? Ya, makanya itu jangan sampai ada itu yang kami harapkan. Ya, nanti lihat RU-nya kita belum mempelajari secara detail ya untuk RU sekarang ini. Semoga-mudahan dengan kajian-kajian kita, kalau memang itu ada dampak-dampak yang ada di Kabupaten Gudud, terutama di pabrik rokok, tentunya kita akan upayakan, akan mengkonsultasi dengan pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!